Halo teman-teman semuanya, selamat datang di AJ Gaming Channel Seperti yang kalian tunggu-tunggu, akhirnya Bang EJ main game Apex Legends Mobile Bang EJ udah ngatur settingan, sensitivity, dan juga layout dari gameplaynya Supaya nyaman, sehingga teman-teman bisa nimatin gameplay Bang EJ Nah, kalau nanti banyak yang request, kita bakal nyobain untuk bikin tips dan trik Tapi Bang EJ bakal langsung nyobain gameplaynya, nunjukin ke teman-teman semua Bang EJ baru main 1-2 kali ya, teman-teman ya Dan gue sarankan buat kalian yang masih pemula, settingannya itu auto-picknya dinyalain ya Karena yang auto-auto dinyalain semua, buka pintu, pick, segala macem Untuk hero nanti aja ya, championnya ya Gue nomor 3 teman-teman ya, jadi gue dapat yang ampas lah, maksudnya yang terakhir lah ya Biarin mereka milih apa yang mereka mau Jadi teman-teman ini ada urutannya ya, mereka milih hero Kita dapat yang terakhir ya, dia pake mirage, gue bakal pake bloodhound ya kali ya Setiap champion atau karatannya ada skill masing-masing guys Mungkin ada yang pernah main Apex Legends di PC Jadi ini game Battle Royale, cuma ada skill-skillnya Menarik banget ya gameplaynya Sangat fun banget, buat player COD Mobile pasti suka banget game satu ini Karena bisa sledding-sledding Dan menurut gue, itu bikin gamenya jadi lebih fast-paced ya Lebih cepat dan lincah dan nyaman untuk ditonton gitu ya Gue belum begitu ahli teman-teman ya dalam menggerak-gerakkan karakternya Tapi kita bakal cobain bareng-bareng ya Gue masih belum ahli banget, cuma settingannya gue bikin mirip-mirip sama PUBG guys Kita bakal follow teman-teman kita aja Disini kalian bisa lihat di peta ada titik-titik yang bisa kita turunkan Itu warna hijau tempat untuk revive teman-teman guys Kayak kart di dalam tubuhnya Wey, Jam Master Oke dia udah nandain di Lava Fissure ya Yaudah kita turun situ aja guys ya Kita ikutin teman kita dulu Dia udah nandain, tandanya bakal nongol disana Nah Oke Cepetan turun bro Oke Yaudah Oh, gue jadi ketuanya ya? Yaudah lah, kita turun aja guys ya Kita lihat sekitar dulu ya Ada orang gak? Nah kelihatan ya, kalau ada orang itu ada Itu aja teman-teman ya Ehm Kayak Asap-asap gitu loh Kita bakal lemasin ini guys ya Kita langsung ambil barang aja teman-teman ya Gue pake auto-load ya Oke, oke Ini game ini sangat SMG-nya itu sangat kuat guys Kalo yang main versi PC-nya pasti ngerti lah ya Kita bisa ganti senjata Kita bisa scan ya Kita bisa scan ya Jadi karakter yang satu ini skin-nya Eh skin-nya Skill-nya adalah Ada tulisan A itu A itu supaya kita bisa Oke, itu ada suara tembakan Nanti ada musuh guys Ada gambar peluru itu lokasi musuhnya Kita bisa lesa N Kalo kita kejamnya lesa N aja Aduh, ini lavanya gak boleh diinjak ya Gue gak ngerti lagi Kenapa? Bentar guys ya Kita bisa pake ini guys Buat naikin ehh... shield kita ya Gue bikin.. eh! Hih, dia ada musuh Apa yang lelock2 Reload gyro kekran ni Bersambung yang mesti Suka, cepet Eh, ya Gua ambil barang Oroh Ayo jalan kei siamo Oh NU Ikutnya Kau menurut mereka Suka dan mereka menembakkan saya Dia ngasep deh. Di atas ya. Gua hadap dulu ya. Gua hadap dulu ya. Gua ngajar dia tapi gua ga ada peluru. Konyol. Maaf ya guys ya. Gua ga bisa bunuh dia. Dapet 2 dong. Kita ngelot dulu guys ya. Gua ga ada peluru. Gua terlalu Barberman. Aduh, kita ngelot dulu guys. Ah, ini karbin ya. Ini karbin bagus banget guys. Ini SMG guys ya. Ini salah satu senyata paling bagus. Oke. Teman-teman kita bisa ngeluarin bayangan ya. Tunggu, guys. Oh, ini orang. Oh, ini orang. Tunggu, gua. Tunggu, gua. Tunggu, gua. Ya ampun ga ada apa-apa nih guys. Gimana musuhnya? Ini jeleknya ini mata kalo juling ya. Kayak gue ya. Bukan juling sih. Matanya kalo ga jeli ga bisa keliatan guys. Kita ngejel dulu guys ya. Gua sampe ga bisa ngomong. Gimana soalnya? Oke. Tunggu, kita keliatan. Ayo, ayo. Tunggu, kita keliatan. Kita keliatan noticed. Oke. Masih pemulihan. Enggak. Tunggu, geci ya. Tunggu, bernama-sama. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Kita bisa lihat attachment dari senjata kita juga itu langsung di senjatanya temennya. Maaf ya kalau gue masih kaku-kaku dikit ya. Baru main dua kali gue. Kalian kalau lihat history gue baru main nih gue. Gue latihan di praktis dulu biasanya kalau gue main game baru guys. Ini bisa di ancurin guys. Jangan coba kalau. Tidak ada vault key here if you want to carry it. Guess what kids, got a vault key. Semain lah dapat ini ya. Makasih, disini makasihnya penting banget guys. Karena lama juga ada yang ngelembak ke sana. Oh my god. Ada ngelembak ke gua. Teman gue pake bayangan dingin gue. Pakai skill guys. Biar kita bisa ada musuh guys. Karakter yang satu ini, skill ini bisa ada musuh guys. Beberus. Hey amigos, ini orang-orang ini tidak bersama kita. Reloading. Tidak ada musuh lagi ya. Kita bisa jadi monster sebenarnya. Kita bisa melihat musuh ini. Jangan lupa pakai shield cell. Crusade-nya kurang. Optik-nya di sini. Mid-range. Jangan lupa lagi guys ya. Jadi, Permainannya bener-bener pace-nya kencang banget guys. Jadi harus bener-bener lincah mainnya. Kalau nggak lincah maka kacau. Ini gue masih belum lincah-lincah banget guys. Masih belajar main gue. Gue saranin kalian pake senjata yang SMG. Ini dua senjata ada paling kuat sih kayaknya ya. Menurut gue ya. R301 sama vault-nya kuat banget guys. Nanti kalau kalian request bang, Lu pake senjata ini bang. Pake wingman atau apa. Kalian bisa komen guys. Gua cobain semua. Kita lihat peta dulu. Kayaknya di Kapitol lah men. Kita bakal lihat sini guys ya. Jadi kalau di sini ada suara tembakan. Itu bakal dikasih tau guys. Lokasinya dimana. Kalian bisa lihat dari layar kalian. Kok ada bunyi? Kita bisa pake finisher kita. Kalau kita pake finisher. Musuhnya langsung mati dan kita dapet shield guys. Shield kita langsung penuh. Sil kita langsung penuh. Sil kita langsung penuh. Salah enggak. Saya berhubung di sini. Double tap trigger. Recharging machine. Kalian harus main pake asset sih. Kalian bisa lihat tadi. Kalau musuhnya gak nembak kita gak tau lokasinya dimana. Oke. Cuman gua lagi perang. Anting bakso. Anting bakso. Di tempat anting bakso ada musuh tuh. Saran gua sih jongkoknya di hold aja guys. Kayak gue nih. Ini agak lincah karena jongkoknya gua hold guys. Jadi gua kalau nembak bisa gini. Kalau pake tap gak bisa. Kalau M nya gua. Nah ini ada tembak nih. I'm going in. Down the other one. And that makes place. Optics here. Mid range. The ring is close. Time graces us. Dia mati kan mestinya. I batin in the bluff. Shotgun bolt here. Never seen. Med kit here. Shake out bam close. Artinya kita nge-scan dulu ya. Kalau ada orang baru kita pake skillnya. Jadi skillnya itu bakal Naik persen aja temen-temen ya. Per waktu. Jadi kita bisa manfaatin ketika rame musuhnya. Gua salah ini. Gak apalah. Masih belum. Late banget ya. Masih ada. Oh iya iya. Temen gua ditembakin orang. Bentar temen gua ditembakin orang. Oh bukan ditembak orang. Dia emang skillnya bisa ngurangin darah. Jadi ada satu-satu karakter itu yang Skillnya ngorbanin darah. Buat nge-skill. Gua gak gitu tau semua skillnya guys ya. Namanya masih belajar ya. Gua main di PC bentar doang. Gua cuma iseng doang pernah nyobain di PC guys. Nah. Oke. Itu Han ya. Skill gua mulai naik ya. Tadi gua bunuh orang disini. Must go faster katanya ya. Sabar-sabar bro. Kayaknya musuhnya pada gawang kitin sih. Eh gua nge-sep. One sec, healin up. Temen gua nembak apa tuh? Kayak denger suatu tadi. Temen gua nembak satu di belakang. Scanning the enemy. Ada enemy. Anemy detektif. Dimana dia? Itu dia. Round 3. Ada yang spawn barang kah? Rungan lu, kami tidak melindungi. Ada squad lain. Ada yang terjadi. Barrel stabilizer disini. Level 3. Oh, tidak, tidak, tidak. Ada squad lain. Marking our surroundings. We are not. We are not. Reloading. Open fire. We are not. We got another squad here. Reloading. Down they know the law. We are not. It's a good start. We are not. We are not. We are not. We are not. Reloading. Oh, that's got our keek. There's nothing good there. jangan lupa dipakai guys ya bomnya jangan lupa dipakai kalau dapet gitu kan seringkali orang main game ini lupa dipakai ini musuhnya orang guys jadi karena mungkin gamenya rame ya temennya masih awal Oh gua udah pakai yang ini udah pakai yang poni skill tab bawa aja guys ya ganti ini poni skill ini bisa nambahin darah dan ini sekaligus guys sil gue dengar step loh Oh enggak ada ini gak harus pakai scope yang jauh-jauh guys ya kalau lihat scope yang bagus jangan langsung diambil guys belum tentu lebih bagus ya saran gua pakai scope yang sesuai dengan cara main kalian aja redor aja redor paling enak udah cuma sesuanya musuh disini kecil-kecil kali masih ada empat squad yang ada 10 orang temennya kita bertiga masih ada tujuh nih alright saya udah ngerti pakai skill nih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton